1. Wakil Komandan PKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Rahayu Saraswati menyebut pihaknya tidak masalah calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka disepelekan dalam debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023 mendatang. Hal tersebut sekaligus merespons pernyataan kubu Timnas Amin yang menyatakan lawan terberat cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar atau Cak Imin hanya cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Tidak masalah, ekspektasi lebih rendah lebih bagus untuk kita. Karena artinya kita bisa buktikan apa yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan dan juga tantangan yang telah dikerahkan ke kita. Kata Rahayu saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 14 November tahun 2023. Di sisi lain, Rahayu mengingatkan bahwasannya Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang pernah mengikuti debat KPU. Debat itu diikuti putra sulung Presiden Jokowi itu saat pemilihan wali kota Solo. Lebih lanjut, Rahayu memastikan Gibran tetap akan mempersiapkan diri untuk menghadapi debat tersebut. Namun, persiapan itu masih dirahasiakan tim internal TKN Prabowo Gibran. Sebelumnya, juru bicara tim nasional Anies Muhaymin, Angga Putra Fidrian mengatakan sejumlah persiapan calon wakil Presiden jelang debat perdana. Diketahui, KPURI menjadwalkan debat perdana cawapres pada tanggal 22 Desember tahun 2023 mendatang. Cawapres 01 itu yang turut berada di lokasi debat capres pertama juga disebut tegang karena ini adalah kali pertama ia melakukan debat capres. Selain itu, Angga juga mengaku hanya cawapres 03, Mahfud MD yang hanya jadi lawan berat Cak Imin. Sontak pernyataan itu langsung mendapatkan sorakan dari pewarta yang hadir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!